Laporan Intelijen AS, menyatakan rudal PKC berisi air dan bukan bahan bakar. Sebuah berita mengejutkan dari China Daratan baru-baru ini menjadi berita utama di media barat, terkait dengan situasi korupsi yang parah di dalam kekuatan roket PKC, serta basis industri pertahanan yang lebih luas. Secara rincin laporan Bloomberg pada tanggal 6 Januari mengutip sumber-sumber intelijen yang akrab dengan kami, bahwa korupsi ini dilaporkan telah membahayakan kualitas bahan bakar rudal, dengan tuduhan bahwa rudal diisi dengan air dan bukannya bahan bakar. Dalam masalah terkait, banyak silo rudal di China Barat dianggap tidak efektif karena penutup silo yang rusak membuat peluncuran rudal tidak mungkin dilakukan. Menurut AS, menilai korupsi yang meluas di aparat militer Partai Komunis China, khususnya dalam bidang roket. Angkatan itu telah secara signifikan melemahkan efektivitas secara keseluruhan. Para pejabat menilai bahwa degradasi dan kemampuan ini membuat manuver militer Partai Komunis China secara signifikan, adalah kecil kemungkinannya untuk terjadi dalam waktu dekat. Masalah dalam peralatan militer telah memberikan pukulan telak kepada Xi Jinping, yang memaksanya untuk memulai pembersihan di dalam jajaran militer. Tanda-tanda menunjukkan, operasi pembersihan besar-besaran dilakukan oleh otoritas PKC di dalam pasukan militer mereka, dengan pasukan roket menjadi target utama dalam enam bulan terakhir. Laporan menunjukkan adanya penangkapan lebih dari selusin perwira tinggi, menimbulkan spekulasi bahwa kemarahan pemimpin PKC, Xi Jinping terhadap bawahannya mungkin disebabkan oleh ditemukannya kekurangan dalam peralatan atau strategi penempatan pasukan roket. Dennis Wilder, seorang mantan analis CIA, yang berspesialisasi di China berkomentar di media sosial. Dia mengatakan bahwa implikasi dari penilaian intelijen AS terhadap kesiapan dan kekuatan keseluruhan militer Partai Komunis China adalah signifikan, mempertimbangkan skenario bahwa di mana penangkal utama negara tersebut, yaitu rudal balistik antarbenua, serta nuklir, tidak akan dapat dioperasikan dengan baik, saat dikerahkan bersamaan dengan adanya ratusan penutup silo yang rusak. Mengatakan situasinya bagi China akan menjadi sebuah mimpi buruk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!